Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share tutorial gimana caranya share Shopee Affiliate di Facebook Dan ini tuh cocok banget buat pemula yang memang bingung gitu mau share Shopee Affiliate di media sosial mana gitu Dan buat teman-teman nih yang pengen tau tutorialnya seperti apa langsung aja simak video berikut ini Pertama kalian masuk dulu ke Shopee Nah kemudian disini kalian bisa cari produk mana yang bakalan kalian share Dan kalian juga bisa cari produk-produk yang memang lagi up atau memang banyak peminatnya Contoh misal biasanya sih yang banyak peminatnya itu barang-barang murah tapi bagus gitu loh Contohnya kayak fashion kayak gitu misalnya kayak baju kemeja dan lain-lain Disini aku mau coba share produk ini Jadi ini adalah kaos repremium Dan disana kalian juga harus lihat penilaiannya ya teman-teman Karena kita bakalan nge-share produk ini Jadi kita harus lihat penilaiannya itu bagus atau enggak gitu Dan disini penilaiannya 4,8 dan yang terjual itu udah 10 ribuan Jadi udah oke banget lah ya Kemudian disini kalian juga harus lihat Apa namanya toko ini tuh udah star seller atau belum Karena syarat kita bisa dapet komisi itu Pertama tokonya harus star seller atau star plus Dan Shopee mall gitu Jadi kalo misalkan kalian nge-share produk Kalo misalkan dia enggak star seller itu enggak dapet komisi teman-teman Dan disini juga nih kalo misalkan tanggal 25 Itu bakalan ada diskon harganya jadi 31 ribu Sebenernya pas diskon ini adalah Apa namanya tepat banget gitu loh kalian nge-share Karena-kenapa biasanya orang tertarik dengan diskonan kayak gitu Oke kita langsung aja Aku bakalan kasih tutorial gimana caranya share link Shopee affiliate di Facebook Pertama kita akan screenshot dulu untuk fotonya Dan untuk screenshot foto pastiin fotonya itu Apa namanya Pokoknya tuh pastiin kalo fotonya itu jelas enak dilihat gitu loh Soalnya kan kita rencananya kan Ini tuh mau promosi Gimana caranya supaya customer tertarik dengan produk yang kita share Nah aku bakalan masukin 4 foto Oke udah Dan kemudian kalo misalkan kalian mau Nge-share foto yang real featurenya Itu kalian bisa pilih disini Bisa pilih di penilaian dengan foto Jadi disini tuh banyak banget produk-produk penilaian dari customer gitu Dan kalian harus pilih produknya ya yang bagus pastinya Karena kan mau kalian share Karena aku cuma mau nge-share dari foto gambarnya aja Jadi kita bakalan langsung aja ya Kemudian klik panah yang disini Dan langsung aja salin tautan Oke tautannya udah disalin Kita akan back dulu Dan aku bakalan Ngedit dulu foto yang tadi udah di screenshot Sebenernya sih gak usah di edit Nanti kita bisa crop aja langsung ya di facebooknya Kemudian setelah itu kita bakalan masuk ke facebook Nah disini Kita akan langsung upload Upload fotonya Nah tadi fotonya itu 1 2, 3, 4 Kita pilih rata letak dulu Kita langsung aja deh Nggak usah pilih rata letaknya Nah jadi bentuknya kayak gini Kalian tinggal atur aja rata letaknya mau seperti apa Terus kita akan edit terlebih dahulu Karena tadi belum sempet di edit Kita akan crop terlebih dahulu Supaya foto yang kita share Itu bisa lebih rapi aja Kalau di edit Kalau nggak di edit kan tadi agak Gimana ya Agak kurang menarik Pokoknya kalian itu harus pastiin Sebelum kalian share Fotonya itu harus enak dilihat Jadi fotonya itu harus Menjual gitu ya Atau menarik gitu Oke udah selesai Nah jadi bentuknya kayak gini Atau mau misalkan kolase kayak gini Juga nggak apa-apa Kita yang kayak gini aja ya Nah tinggal tulis caption Kalau caption itu kalian bisa Apa sih namanya Ini sih bebas aja ya Caption Kalian terserah gitu Altid Terserah Atau Atau selamat menikmati nah terus langsung deh tempel tautan yang tadi udah kita salin linknya kemudian posting kita akan tunggu beberapa saat sampai postingan kita selesai nah oke nah ini dia jadi ini adalah hasil postingan yang tadi dibuat ya ini adalah foto-fotonya jadi kalian tuh gak usah ribet kayak bikin bingkai dulu gitu kayak bikin di edit dulu tapi sih kalau misalkan kalian memang rajin banget buat edit foto itu kalian bisa edit semenarik mungkin cuman kalau aku pribadi karena kita disini ngejar apa sih namanya ya ngejar komisi jadi aku biasanya kayak gini doang jadi kayak misalnya satu hari tuh posting beberapa foto dan cuman langsung crop-crop aja gitu di aplikasi Facebooknya karena si Facebook sekarang udah memfasilitasi kayak bikin bingkainya jadi foto kita bisa langsung muncul seperti ini gitu nah terus kalian nih harus pastiin juga kalau misalkan kalian udah ngepost produk di Facebook itu kalian harus pastiin linknya itu berubah warna biru teman-teman karena kenapa? karena kalau misalkan linknya tidak berwarna biru itu pas di klik kalian gak bisa langsung menuju ke toko malah kadang gak bisa di klik gitu loh kalau gak berwarna biru kita akan cross check apakah linknya itu udah benar atau enggak gitu udah sesuai atau enggak gitu loh kita akan coba klik linknya nah ini dia jadi linknya udah sesuai ya ini adalah produk yang tadi aku share atau yang tadi aku ambil linknya jadi udah oke kalian back lagi nah seperti ini ya kurang lebih jadi buat pemula ini tuh nge-share link di Facebook kalian benar-benar tepat banget karena selain jangkauannya luas itu kalian juga gak usah ribet edit atau misalkan gak usah ribet edit satu foto-satu foto gitu jadi bisa langsung share aja gitu terus kemudian kalian juga selain bisa nge-share linknya di beranda sekarang kan udah ada reel nah udah ada reel dari Facebook nih jadi kalian juga bisa pake reel ini untuk masukin produk atau untuk nge-share produk Shopee Affiliate kita akan coba ya kita akan masuk ke galeri terus kita akan pilih fotonya nah kayak gini jadi ini tuh bentuknya kayak bentuk video nanti munculnya kita akan pilih beberapa nah ini udah kayak gini kita akan pilih dulu musiknya nah kita akan lihat dulu nih postingan reelnya seperti apa nah seperti ini jadi ini adalah apa namanya foto tapi kalau misalkan dibikin reel itu bentuknya jadi kayak video gitu kemudian kita akan masukin dulu musiknya biar gak terlalu kencang nah ini kalian bisa pilih apa namanya bisa pilih musik-musik gitu lah kalian bisa pilih apa aja coba kita nah contoh musiknya seperti ini ya oke selesai kita offin dulu musiknya karena nanti suka apa namanya terlalu kencang jadi aku ngomong tuh suka gak kedengeran ya oke selesai yang penting musiknya udah oke tadi nah selanjutnya nah selanjutnya kalian bisa masukin caption lagi eh daster sorry salah baju murah cuma 30 ribuan dan boleh masukin linknya langsung bagikan jadi kita tuh mempromosikan Shopee affiliate link Shopee affiliatenya itu bisa pake reel kemudian bisa di beranda atau misalkan bisa di group cuman yang di group nanti aku bakalan bikin lagi tutorialnya terpisah gitu aku cuman bikin tutorial nge-share link Shopee affiliatenya itu di facebook dan eh sorry di beranda dan juga di reel facebook gitu nah udah ada pemberitahuan reel siap untuk ditampilkan nah jadi kayak gini oke itu dia apa namanya reel dari facebook nah ini kita akan lihat ini kan aku udah menampilkan linknya ya kita akan klik linknya yes ini dia jadi linknya itu langsung menuju ke toko yang tadi aku share gitu jadi di reel instagram juga sama ya eh sorry di reel facebook juga sama linknya itu bisa langsung menuju ke toko oke teman-teman itu dia ya video dari aku mengenai share link di facebook semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye 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 bye